halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bang Pin mohon maaf teman-teman, kemarin Bang Pin upload video sejujurnya, minggu ini lagi cukup berat buat Bang Pin karena hari minggu kemarin, ayahnya Bang Pin meninggal jadi, kemarin juga ternyata mau syuting ya di hari kemis cuman pas mau syuting ternyata ada demo gede guys jadi yaudah, kita kayak mundur ke hari Jumat, yaitu hari ini saya mau nyobain tempat makan kebetulan tuh, kayak semalam gue lagi BM banget pengen makan warteg dan gue pengen makan warteg yang beda liat-liat di Google Map, pelan-pelan di Youtube ternyata ada mantan peserta Masterchef dia tuh buka warteg guys, ya namanya Mas Trendy Masterchef, nanti ada foto sebelah sini nah dia tuh buka warteg, yang namanya warteg Rere gitu ya dia ada ayam bakar juga, cuman ayam bakar beda tempat kalau yang ayam bakar, lokasinya nggak di sini, beda nah kita mau nyobain wartegnya gue nggak tau sih rasa wartegnya seperti apa apakah sekelas poserta Masterchef, kalau buka warteg tuh enak atau nggak ini jauh-jauh ke daerah Meriah, ini hujan darah dari tadi gue hujan dari Pondok Indah, nggak berarti-berarti hujannya sekarang kita cobain langsung makanannya cuman jangan lupa klik tombol subscribe, tombol lonceng supaya kalian semua nggak ketinggalan kalau Bang Pinabi support video, oke oke, kita cobain makanan ya, let's go mas, makan mas mau makan aduh emang kalau jam segini, udah tinggal dikit nih makanan ini buka jam berapa sih mas? buka jam 6 jam 6 pagi? sampai jam? sampai jam 7, jam 7 ini sampai minggu buka terus tuh? buka terus ini wartegnya berarti sebelum Masterchef diikut Masterchef udah ada? udah ada oh udah ada punya Masterchef atau punya keluarga? punya keluarga punya keluarga, oh gitu ya wes, mau makan pake kikil itu kemas, ini aja mas kikil wajib tuh, abis itu pake sampai dong mas? sama presto iya apa presto tuh? iya ikan, batang presto sama bawal, sama ayam goreng nah aku mau tempe dulu deh tempe tempe pake ayam goreng, dia ada paha tuh, saya mau paha tuh saya kurang suka ikan, ngomong-ngomong dia minggu pake nextchef suka aja ayam satu, yang paha tuh paha ini berarti udah berapa tahun wartegnya mas? kalau berapa tahun sih, saya nggak tau saya rumah ada di situ oh gitu baru mas? itu udah lama juga ya buka jam 6 pagi guys kalau kalian mau nyobain makanannya, buka jam 6 pagi sampai jam 7 cuma mendingan sih datengnya tuh sekitar jam 8 sebenernya masih lengkap tuh ini gua dateng udah jam udah jam setengah 2 udah lumayan banyak yang berkurang makanannya apa lagi? emang asian kita minta kuah deh kuah kuah boleh, boleh yang ini mas? kayak ini sama jangan lupa kasih sambel sengaja sih kita nggak gua tuh kalau syuting tuh nggak pernah makan pagi guys jadi sengaja gitu sambel nah biasanya tuh kalau gua ke arteg biasanya tuh menu yang biasa gua pesen tuh kalau nggak kikil kerang lho dadar cuma ini kayaknya udah sisaan semua nih abis tadi ada ini nggak tadi pagi kerang? kerang nggak udah ahad udah abis udah abis, lho dadar ada bikin tadi pagi? lho dadarnya ya pagi saya abis juga? abis paku ternyata, ini guys kita hari ini makan nasi tempe orec pakai sambel pakai ayam pakai kikil ya ini segini berapa duit mas? berapa ayam sama tempe? kikil kikil berapa ya? 15 sama 18 jadi berapa? 18 ribu? iya 18 ribu seperti ini oke, jadi nasi, gerang, kikil, sambel sama ayam tuh 18 ribu ini nasinya sih menurut gua lumayan banyak ya tadi gua minta jalan banyak-banyak malah tadi mau ditambahin lagi sama masnya hehehe pengen kita duduk duduk dimana nih mas? enaknya mas? silahkan oke, ini makanannya udah gua pesen tadi kita mesen karena memang locus udah banyak yang habis kesiangan saya setelah itu paling enak datang itu pagi karena dibuka kan jam 7 jadi itu paling aman kalau kalian mau lengkap karena datang itu jam 8 setengah 9 itu masih lengkap semua ini gua tadi mesen beberapa ini adalah menu wajib gua kalau ke ortok adalah ada kikil ada tempe orec gitu dimasak kecap ada ayam, sambel cuma kadang-kadang tambah usus kalau nggak pakai kerang cuma kerangnya lagi habis ini 18 ribu dengan porsi yang banyak menurut gua tadi gua tambahin pakai kek pakai kuah tempe kuah kuning cemas belum kita makan kita doa dulu ya amin langsung aja kita langsung dimakan dari pagi teman-teman lihat nih kita ambil dulu kita mau ngetes makanan seorang peserta masas chef gimana masakannya di wartegnya let's go takis takis belas mas ayamnya gua adaman dimasak bumbu kuning dimasak seruning gitu terus sambel satu 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 tuh hamilnya wangi banget ambil terasi kurang perupuk nih ambil yang gue perupuk ini dia punya tempenya kita ambil tempe nasi hmm perupuk penting perupuknya nih perupuknya nih hmm masakannya enak menurut gua tubuhnya pas nggak ada yang kelebihan jadi betul-betul rasa si tempenya juga enak dan gua suka kikilnya ini dimasaknya teksturnya pas kadang-kadang ada tekstur kecil tuh yang kelembekan bahkan ada yang agak alat juga ini pas kenyalnya dapet wanginya dapet terus juga perus-perusnya dapet ayamnya dimasak ayam kuning tadi gua minta seruningnya di atas nasinya biar lebih enak hmm ini nasi banyak loh sumpah untuk harga 18 ribu ini nasinya banyak sambalnya sebenarnya gua the best ya kalau kalian kesini wajib pakai sambalnya terus minta ayam gorengnya terus dimakan pakai sambalnya dicocoknya tuh tenang banget sambal ayamnya karena ke nasi ini karena ke sambal hmm hmm coba selain komen kalau kalian makan di watek itu lebih sukanya masaknya eh makannya pakai apa kenapa gua masih tempe dia ada lens pedesnya ada sambal ada manis-manis ada tempe kecapnya ada manisnya ada gurih dari si ayam atau kerundengnya kenyal-kenyal dia kikinya tipikal ayam bumbu kuning yang diungkep jadi kalian bisa pakai ambil dia punya bumbu kuningnya tuh udah masuk-masuk ke bagian dagingnya dia kalau dimakan tuh gurih terus ada kuris dari sambal hmm jadi sih kalau gua liat tempatnya ini mah sebelum si Master Andy ikut Master Chef udah ada wateknya sepertinya adalah milik keluarga gua sampai janjian semalam sama Master Andy ini mau nyambahin yang ayam bakar dia punya yang di dari sini juga cuman hari ini Master ini nggak bisa ada meeting jadi alhasil kita ke wateknya dulu nanti mungkin Senin kalau nggak mungkin besok Sabtu kita ke ayam bakar nyambahin sambalnya nggak begitu pedes tapi lama-lama tuh level pedes itu nama-mana naik pelan-pelan tapi pedesnya makin meningkat ini sepertinya pedes yang di mulut atau pedesnya pedes di awal apalah pedes di akhir pedes di akhir ini berarti awalnya ini nggak udah terlalu pedes akhirnya pedes ya lebih dominan wangi menurut gua dari si terasinya nih menurut gua yang paling terbaik ini kikilnya kedua ayam gua sebagai pecinta kikil bisa membedakan mana yang kikilnya enak mana nggak ini enak nih tapi nggak bau bahkan siang gua enak happy ini gua kasih nilai kasih luruhan dengan harga Rp 18.000 sebab itu bersih nyaman enak ini dikasih nilai 8.000 itu bes selepas dari mas tendingan mantasnya tapi makannya emang udah enak sih mantep ketik aja di google map wartak area nanti muncul kalian klik google mapnya langsung kesini sampai depan lokasinya sekarang kita mau chill karena Hasan sama Indira mau makan dulu jadah oke udah saya makan udah makan juga Hasan? sudah Indira sudah makan sudah kenyal saat kita melakukan hal-hal yang paling kita tidak suka adalah bahaya hehehe mas Firo mas tadi saya makannya pakai apa namanya kikil pakai ayam pakai tempe orek tuh sama kuah tempe kayaknya Rp 18.000 totalnya kan? iya lu apa sadisan? ini nasi sama ayam orek sama sayur kuning sayur kuning berapa itu mas? eh 16 16, Indira apa Indira? sama sayur kuning oh Indira sama berarti 18 aja tambah 16 tadi ya iya berapa itu mas? 16 matematikanya tolong dibantu ya iya 36 sama 16 ya hmm 10 9 8 7 6 5 4 3 iya oke banyak salam mas sudah mendapatkan uang 1 juta rupiah dari quiz iya yoo 52 52 ribu masih mendapatkan uang dari saya tunai 52 ribu sah terima kasih nanti salam-salam buat mas Trendy kalau video ditayang mas ya jangan lupa ditonton juga temen-temen cobain kesini pokoknya google map aja klik atau ketik di google map warung Trendy atau warteg Trendy udah ada warteg Re Re kok Trendy sih warteg Re Re muncul buka jam 7 eh jam 6 sampai jam 7 malam mas ya iya cobain makanannya enak-enak mas makasih sih pulang dulu mas ya sama-sama kita selalu mas bu pulang ya bu iya sama-sama bu sekarang kita pulang kencang sekali jangan lupa temen-temen klik tombol like gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hit pastikan klik tombol subscribe klik tombol lonceng supaya kalian semua gak ketinggalan kalau kalian bisa upload video komen di bawah makanan mana lagi yang masih bang ingin cobain yang masih bang ingin nikmatin dan syuting review channel hijab hijab bang fin pokoknya sampai ketemu di video makan selanjutnya jangan lupa buat stay positive stay asem padahal disediakan bukit tangan guys protokolnya bagus nih terima kasih